Biaya pesawat KF-21 Boramai turun, Iuran Indonesia juga turun Tanggal 29 November 2021 A. Ziyadi, berita militer dunia, biaya keseluruhan fase pengembangan rekayasa dan manufaktur EMD, dari program pesawat tempur multiperan KF-21 IFX telah disesuaikan dari sekitar 8,6 triliun won atau setara, 103,2 triliun rupiah Turun menjadi sekitar 8,1 triliun won atau setara, 97,1 triliun rupiah Secara keseluruhan kata administrasi program akuisisi pertahanan, DAPA, Korea Selatan Seorang jurubicara DAPA mengkonfirmasi bahwa turunnya biaya program tersebut karena KF-21 telah ditetapkan sebagai defense article Dan oleh karena itu dibebaskan dari pajak pertambahan nilai DAPA mengatakan bahwa bagian biaya Indonesia untuk program pengembangan KF-21 IFX akan berjumlah sekitar 1,6 triliun won atau setara, 19,1 triliun rupiah Atau lebih rendah 100 miliar won atau setara, 1,1 triliun rupiah, dari setelah terkena pajak Sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mendanai 20% dari biaya pengembangan untuk KF-21 hingga 2026 Dimana 30% atau 480 miliar won atau setara, 5,75 triliun rupiah Di antaranya akan dibayar menggunakan barang-barang sumber daya alam Jurubicara DAPA mengatakan bahwa pembayaran dalam bentuk barang tersebut akan mencakup sumber daya alam dan barang-barang lainnya Namun rincian tentang produk dan jenis pengiriman yang tepat akan dibahas dalam konsultasi mendatang dengan Indonesia Sumber Militermeter.com